Polisi terus menyelidiki pembakar kitab suci Al-Quran yang videonya viral di media sosial. Menurut keterangan Kabit Humas Pol Dhabit Rujaya, pemilik akun telah menyerahkan diri dan saat ini berstatus saksi. Inilah suasana lingkungan tempat tinggal pemilik akun yang memposting pembakaran Al-Quran di kawasan Paninggaran, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tua RT setempat membenarkan adanya warga yang berinisial F tinggal di wilayahnya. Sejak video tersebut viral, rumah tersebut telah didatangi pihak kepolisian dan TNI dan mengamankan pihak keluarga. Sementara itu pihak kepolisian sudah menyelidiki pemilik akun media sosial yang mengunggah video pembakaran Al-Quran. Menurut Kabit Humas Pol Dhabit Rujaya, pemilik akun yang berinisial F datang ke polisi untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Pemilik akun merasa bahwa akun media sosialnya diretas oleh orang lain. Tetapi pada saat kita lakukan atau tindakan keriamannya, pada saat itu memang tidak menemukan yang bersatu-bersangkutan. Ketemu sama orang tuanya, kemudian disampaikan oleh orang tuanya kepada anaknya. Dan akhirnya si pemilik akun yang namanya disitu, saudari F datang ke Polres, dilakukan pemeriksaan dan memang mengakui memang akun itu pernah milik dia. Tetapi sejak tahun 2020, bulan Oktober itu, itu sudah tidak aktif lagi dia. Ada kecurigaan memang terhadap seseorang. Ini masih kita dalami.